Usulan terhadap Gibran Raka Buming Raka untuk dipasangkan menjadi Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024 terus mencuat. Gibran masih terganjal dengan aturan yang mensyaratkan usia Cawapres minimal harus berusia 40 tahun. Bursa bakal calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto memanas. Jelam putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia Cawapres. Dorongan wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi Bacawapres pendamping Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024 terus menguat. Putra sulung Presiden Joko Widodo mengaku telah berulang kali diminta Prabowo untuk menjadi Cawapres pendampingnya pada pemilu 2024. Bahkan Gibran mengaku sudah melaporkan permintaan Prabowo tersebut ke Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Gibran juga menanggapi santai banyaknya bermunculan dukungan sebagai Cawapres di pemilu 2024. Ia menganggap banjirnya dukungan menjadi Cawapres Prabowo Subianto sebagai biasa-biasa saja. Saya rasa tidak biasa walaupun, ya. Dukungan itu kemudian menyambut baik atau apa, mas? Ya, saya santai saja. Yang ingin dorong jadi Cawapres ada yang ingin tetap jadi wali kota, ada juga. Yang ingin jadi gubernur juga ada. Gubernur mana, mas? DKI Jateng. Relawan kan seperti itu. Sementara Prabowo Subianto menerima usul untuk menjadikan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presidennya, Prabowo menjelaskan usia Gibran tidak menjadi masalah apabila hal tersebut adalah kehendak rakyat. Ini kita tidak bicara kendak elit, tapi ini kalau ada dukungan dari rakyat, ada sembuh-sembuh di mana-mana, ya. Setelah putusan MK dibahas bersama kita? Iya dong, kita tunggu. Prabowo juga mengatakan akan tetap menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia minimal Cawapres-Cawapres yang akan diputus Senin pekan depan. Tim TV One mengabarkan.